Oke, jadi hari ini kebetulan aku ngebuat isi. Jadi coba aku bacain semampuku aja ya. Ini cerita tentang apa nih, Dem? Oke, jadi interpretasinya ini sih. Jadi kayak, waktu kita kayak mikir waktu kita muda itu gimana ya, terus ngerasain gimana sih suasananya waktu kita ngejalanin hari-hari kita waktu kita muda itu. We mean nice thing gitu lah. Oke, quite nice. Thank you Debbie for sharing. Debbie mau pilih siapa untuk sharing? Aku pengen pilih Kak Babay dong. Halo Kak Babay, bisa unmute? Mungkin lagi AFK kali ya Kak Babay-nya. Kita nanti balik Kak Babay lagi. Mungkin aku pengen pilih yang lain nih, pengen pilih Kak Eki. Ada Kak Eki di sini? Halo Kak Eki. Satu, dua Kak Eki. Kak Eki ikut lah ya, kayaknya sih nggak ikut. Oh gitu ya, oke. Dan aku beralih lagi deh ke Kak Tania. Ada nggak Kak Tania? Ini yang sesama Mbak Bik. Halo. Halo, kalau ini Kak nulis apa terus boleh dibacakin juga nih tulisannya. Iya, aku nulis tentang tadi, jadi ikutan sharingnya Bang John tadi ya, halal-halal di pagi. Silahkan. Jadi, hari ini aku dengar sharing dengan Bang John tentang Kenso dan Satori Moma. Tentang bagaimana kita memaknai suatu kejadian. Walaupun kita mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan, kita tetap bisa mendapatkan insight, belajar sesuatu kejadian. Dan dari sharing tersebut, aku jadi teringat buku yang belum lama ini ku baca. Buku berani bahagia karangan Cirokishimi dan Fumitakeko. Di buku yang ditulis dalam bentuk dialog antara seorang pemuda dan seorang pemuda. Dan sisi lainnya, malangnya aku. Nah, kedua hal ini adalah yang seringkali kita kelupakan, bukan. Dan membuat hidup kita tidak bahagia. Kita mengeluh orang yang membuat hidup kita tidak bahagia. Kita menyalahkan orang lain. Dan ataupun kita mengatakan, betapa malangnya aku. Tapi ada sisi ketiga dari piramide yang bertuliskan, apa yang harus melakukan mulai sekarang. Nah, hal inilah yang seharusnya dipenuhi. Karena tidak ada yang ada di dalam kita. Tapi kita harus fokus pada what's next. Sampai situ, Kak. Wow, mantap-mantap nih. Jadi renungannya tadi ya. Mungkin sesuai terima. Jadi bukannya terperangkap dengan pikiran-pikiran yang ada saat ini. Akibat kejadian-kejadian buruk yang menimpa. Tapi harus fokusnya ke what's next. Gitu ya, Kak Tanya. Ya. Ya, betul-betul. Jadi aku ingat juga. Aku sebenarnya ada planning mau nulis review TV. Serius YouTube. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. yang menonton. yang menonton. yang menonton. yang menonton. terima kasih telah menonton. yang 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 menonton. The나마as. di nye. yang menonton. dan set 2 ses McNamara. yang menonton! ini memasak l havingsepensi, yang menonton! yang telah men Tumbasak banyak yang berharatoriime, itu dan bel micu. The coldness of the design Managed to involve a sense of dread Immediately I was reminded Of the usual office's interior design With their cold Often empty of feeling design And while the office layout In the micro data refinement Office Which Marques works for Is spacious and very minimalistic The emptiness of their office is immediately felt And then we got the scenes Inside the wellness room When Irving, one of the characters in the TV series Was administered a wellness check Although it is a so-called wellness session Or a therapy session There's a constant feeling of restlessness Throughout the therapy session Even before it was revealed that Miss Kobel Mark's boss was watching through the camera Inside, installed in the wellness room And usually Therapy session is supposed to be anything but dreadful Lastly we got The break room scenes Which I think is the most disturbing room ever In the series While I, one, would think of the break room As a place to take a break from work I have reasons to believe that Severance Spins that wording by making that room Into a room where Milchik Gets to break Gets to quote-unquote Break down the non-compined employee Mentally by reciting an apologetic passage Over and over again Until the meter reading Says that the employee is true story In short Not only the story is sinister in itself Even the design of the set pieces Involved enough restlessness For me to keep myself sitting at the entrance And say You as the viewer Can't help but feel that something Or rather someone Is watching Belum sesuai But that's about it Yes Oh Nice Tau nih tentang Severance Jadi kayak dystopian society And a little bit of sci-fi gitu Lebih ke dystopian Nggak sci-fi sih Karena TV series-an tuh lebih Kalau settingan tuh kayak bener-bener kayak usual ini Work office banget Tapi cuman yang lebih sama Cuman teknologinya Severance aja gitu loh Yang that medical procedure Procedure called Severance-nya aja sih Yang itu yang agak sci-fi dikit Tapi sebenernya On an overall Atmosphere sama Apa sih settingnya tuh Ya Kayak On a modern age gitu loh Sama kayak Parang gitu Jadi nggak Oke Luasannya detail banget ya kak gue Keren-keren Aku kalau suka nge-review Kalau di-review-nya masukannya Men-detail banget sih That's a great thing Oke oke Thank you Kak Guri Untuk sharing Terus kalian listening kayak IELTS gitu Anjir Oke Nah oke Oke Ini Kak Guri mau tunjuk siapa nih kak Aku ke Alphonse deh Hehehe Hehehe Sama-sama nulis di medium juga ya Kenapa? Sama-sama nulis di medium juga ya Ya Aku lumayan Sering nulis di medium Ini tapi Apa Karena Bahasa inggris lagi Nggak apa-apa ya Nggak Oke Oke Nulis apa nih kak Alphonse Sebenarnya udah sempat pengen Lama mau nulis ini, tapi Nggak jadi-jadi Lebih tentang bola Tapi sebenarnya Ujung-ujungnya ternyata tentang Team balance Sebenarnya harapannya sih Ada harapan ini sih Karena fans Arsenal, pengen masuk ke Giga Champions Segala macam Karena nggak masuk, jadi agak sedikit turun Semangat nulisnya Tapi akhirnya aku nulis sedikit Belum rapi sih, tapi Semoga dapet gambarannya Mungkin agak loncat-loncat Tapi nanti kalau ada komen Boleh banget Judulnya Little Observation on Team Balance This is a bias piece Because I have grown to be Arsenal fan In the past decade After the departure of Arsene Wenger in 2018 It's easy to see that this team Had lost its charisma The problem is not just in the field And in the dressing rooms But also inside the management team I don't want to talk about that much Because I prefer to take a closer look In the past 2021 to 2022 season The first full season of Mikel Arteta After he took over the coaching and management helm By the end of 2019 For most of football fans Summer transfer window is very important It's the time to rebuild the team If the team is smart They can sell their player To gain some profits Or probably just to reduce the wage cost It's time The team can buy or loan players too in this window Usually the media will look for the new signings of each team And estimate how the team will end up by the end of the season Arteta's decision in his team Has been divisive Because by the end of 2020 The megastar Mesut Ozil is not part of his plan Some media twist the perspective that it's because Ozil's vocal political voice Not much comment from Arteta about that But Arteta repeatedly emphasized that he needs the players that are willing to work hard On and off the pitch And work together as a team Another rumor said that Ozil was not doing his homework Related to the tactic preparation It's a set ending for Ozil But it seems that the team is moving on without him The 2021 summer transfer window Was also deemed as unconvincing for Arsenal People mock the signing of the name like Aaron Ramsdell The goalkeeper that has been relegated several times The name of Ben White The young defender that cost more for Arsenal Than the experienced Rafael Varane for Manchester United People are not sure that the not famous name like Takehiro Tomiyasu And the lost prodigy Martin Ordegaard Will be able to bring instant impact at Arsenal The media mention that Arsenal had the worst window last season And they praised the signing of Cristiano Ronaldo back to Manchester United Things are looking worse at the start of the season Because Arsenal lost 3 games in a row without scoring a goal Things were looking grim Not a lot of fans believe in the process However, in the middle of the season It seems that Arsenal approach to build the culture And build the balance in the team works Arteta even dropped the flamboyant striker Aubameyang Which is another divisive decision Because he is the only striker That can score Big numbers of goals at Arsenal And Arsenal teams becoming younger The team's average age is one of the youngest in the league With about 24 years old average Compared to the winner contender like Manchester City and Liverpool Which have around to 29 years old average Which are the prime years for football players However, Arsenal pushes true to be within top 5 team at the league Interestingly, many people at the middle of the season Start to see that the arrivals of megastar like Cristiano Ronaldo back and Manchester United Disrupt the team balance Most people believe that Cristiano's arrivals is not part of the coaching team But just a reactive action by the upper management team to ensure Cristiano is not move To the rival Manchester City So it's more about the prestige of the club Even in the middle of the season The manager Ole Gunnar Soxgers was departed from the club And not so long after that Ralph Frenknik arrived Which he actually already left the club again By the end of the season So how does it look in the end of the season? Manchester United actually finished at 6th position behind Arsenal Arsenal finished 5th And it's a humiliating campaign for Manchester United As they achieve their lowest points Since the Premier League began in 1992 They also had a goal difference of zero Which means that they score as many goals As they conceded throughout the whole campaign Arsenal did a little bit better with 13 goals difference And as Emily Lawrence long time Arsenal reporter wrote There is a younger energy at Arsenal on and off the pitch With a youthful fan making a difference Fifth place it is But the days of a divided fan base are gone It helped the club The end of the season with more hope than frustration at the Emirates Just a little observation from me on the importance of team balance At times we might need a prima donna at the team But no one should be above the team The team Harmony is more important than personal victory So that's it The team is more important than any of the teams Is it ready? It's ready? It's ready It's ready It's ready It's ready Yeah If you don't want to compare it to MU Yeah Yeah So what? The summer of the past year How did you decide Arsenal? How was it? How was it? What did you decide... What was it? The fans came to you Are you telling me Like... What? What's the reason Who said? The club where are theihi. What's the key? Oh the Arsenal I don't know The middle of the season It's the beginning It didn't seem to see When you see The goal ada ada strategi yang jelas di belakangnya gitu dengan akhir-akhir pemain muda gitu padahal hampir terdegradasi waktu awal-awal iya makanya terbalik sama tim gua ya pemainnya Devon malah pada cabut tuh iya baik-baik thank you for review saya mau siapa selanjutnya buat di buat membacain tulisan hmm Ane deh oke silahkan apakah anak ada disitu ada-ada oke ini gua nulisnya baru dari pertengahan sih enggak gitu panjang tapi cerita tentang kelurahan suka maju sih gue oke silahkan halo selamat malam warga suka maju sekalian hari ini hari Sabtu artinya udah memasuki waktu weekend yang biasanya sangat dinantikan dalam satu minggu semoga waktu weekend ini kita bisa beristirahat menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman dan punya waktu juga untuk mengapresiasi diri sendiri sejak bergabung menjadi bu RT dan warga dari kelurahan suka maju waktu luang saya banyak dipakai untuk mendengarkan cerita orang lain cara pandang orang lain dan pengalaman hidup mereka menarik karena biasanya mendengarkan cerita orang lain hanya bisa dilakukan dalam lingkup pertemanan yang lebih dekat tetapi di sini orang asing pun saling bercerita untuk diri saya yang introvert juga merupakan tantangan tersendiri juga karena bagi saya waktu sendiri itu merupakan sesuatu yang mutlak apalagi berbicara di hadapan banyak orang saya yang di kehidupan biasa selalu mepet tembok jika di tengah keramaian tapi ini mesti berbicara dengan orang-orang baru sungguh semua sebuah pengalaman yang menarik saya menganggap kelurahan suka maju ini sebagai ekstra kulikuler saya dalam kehidupan oke sekian dulu tulisan singkat saya sampai jumpa di lain waktu itu aja sih misalnya kulikuler dalam kehidupan ya Kak Ana ya nice way to put it lagi belajar lah berkonek sosialisasi sama orang-orang juga oke oke menurut senang juga jika Kak Ana menganggapnya seperti itu oke 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 nih selanjutnya mau tunjuk siapa nih Kak Ana? ada Kak Babai tinggal Kak Fristi ya yang belum Kak Fristi ya bener itu Kak Babai sih ini Kak Fristi ada? ini Kak Fristi ada? ya halo Kak Fristi apakah bisa Anyu? halo halo tef-tef iya kedengeran aman oke oke nulis apa nih Kak Fristi? nulis ini tadi tadi siang berarti disini siang aku ikutan webinar bakal lihat tadi aku gak ikut halal-halal karena aku ada webinar terus webinarnya tentang inner child wow menarik nih jadi aku nulis rangkuman webinar aku hari ini oke silahkan dibaca kan oke aku baca ya siapkah kita bertemu dan menyembuhkan inner child kita yang terluka mungkin mungkin kita akan langsung berpikir apa sih inner child? siapa sih dia? apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengannya? inner child sebenernya adalah diri kita di masa lalu terutama saat kita berada di masa kanak-kanak khususnya di umur 5-7 tahun pengalaman hidup yang kita alami baik yang menyenangkan maupun tidak bisa membentuk inner child kita terkadang kita lupa dengannya kita lupa diri kita ada seorang anak yang masih terluka lalu pertanyaannya adalah siapkah kita bertemu dengan inner child kita yang terluka itu? apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan luka hatinya? apa yang akan kita katakan kepadanya? oke lalu selanjutnya adalah fase persiapan sebelum kita bertemu dengan inner child kita satu kita harus mampu memahami inner child dari diri kita masing-masing menerimanya sebagai bagian dari diri dan fokus untuk mengatasi lukanya agar tidak mempengaruhi kelempar kelempar nih mungkin bisa tunggu lagi kita freeze di join lagi kemudian dari diri kita dua hal tersebut membuat kita menjadi diri kita yang sekarang namun kita akan merasa jauh lebih baik saat kita fokus kepada setiap hal yang sorry setiap hal yang sudah baik dan fokus memperbaiki hal yang masih bisa ditingkatkan yang kedua kembali kunjungi masa lalu dengan cara menulis pengalaman yang kurang menyenangkan curahkan semua emosi negatif atau luka yang selama ini disimpan menulis dapat membantu kita kembali mengingatnya merasakannya dan mendamaikan diri dengannya setelahnya kita diharapkan dapat merasa lebih lega dan menerima situasinya dengan lebih baik menyelam ke masa lalu tujuannya agar kita paham hal apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita dan hal apa yang bisa kita perbaiki agar kita lebih baik ke depannya tujuannya adalah agar kita bisa menentukan langkah apa yang tepat untuk menyembuhkan inner shell kita yang terluka akan tetapi hati-hati ketika menyelam ke dalam masa lalu jangan sampai kita terlarut dan terus dibayangi oleh masa lalu itu setelah kita berhasil menerima dan siap bertemu untuk menyembuhkan inner shell kita maka kita bisa masuk ke fase berikutnya yaitu di fase penyembuhan ini terdiri dari dua langkah langkah yang pertama adalah apresiasi diri dengan metode de hono pono apa itu hono pono pono ini adalah proses memaafkan yang berasal dari Hawaii metode ini dapat membantu kita untuk membangun hubungan kita dengan inner shell kita dapat mengambil waktu untuk mengapresiasi diri kita di masa kecil atau inner shell kita dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut I am sorry kita berbuat salah melainkan karena kita telah membiarkan inner shell kita menyimpan emosi negatif jadi katakan maaf atau sorry kepadanya yang kedua atau selanjutnya adalah please forgive me ungkapkanlah rasa maaf yang lebih mendalam kepada sang inner shell ungkapkanlah maaf karena kita tidak bisa mempedulikan cara pandangnya atau bahkan mencoba merupakannya permintaan maaf ini akan membawa kita dapat mencintai diri dan inner shell kita lebih baik ke depannya lalu katakan I love you katakan bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap mencintai diri kita sendiri tanpa syarat dunia dan pengalaman yang telah membentuk kita menjadi sosok diri kita yang sekarang tunjukkanlah rasa syukur atas inner shell kita yang telah bertahan meskipun memiliki perihnya luka yang masih ada hingga sekarang rasa syukur ini bisa juga membantu kita untuk melepas dari emosi negatif dalam melakukan proses ini kita juga dapat kembali membayangkan pengalaman-pengalaman masa lalu dan perasaan kita saat itu upaya ini diharapkan bisa membuat kita lebih lega dan jujur kepada diri sendiri lalu setelahnya setelah kita siap dan kita melakukan metode honopono kita bisa membuat perencanaan untuk mengatasi luka inner shell setelah memahami luka yang dialami buat rencana langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi luka tersebut setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda sehingga perencanaan bisa dibuat tergantung pada masalah yang dimiliki buatlah rencana yang visible dan perlu diingat bahwa proses memaafkan tidak instan dan kita tidak perlu memaksa untuk mempercepat proses tersebut perlahan tapi pasti itulah kuncinya yah udah segitu oke sangat-sangat insightful sih karena dari perangkuman webinar juga about inner chat sangat menarik dan Kak Fristi cara menstrukturnya juga rapi banget ya kalau aku lihat every point is really clear kakak Fristi ada tadi keluar masuk karena sinyal ada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih maryakan juga nulis oh yeah maaf ya silahkan Kak Devan baik 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 ya jadi gua menulis karena gua bingung menulis mulai dari mana jadi gua mencobu menjawab pertanyaan dari James Clear dari newsleternya James Clear minggu ini dia bertanya sometimes we are too hard on ourselves and criticize our mistakes to an unhelpful degree sometimes we are too easy on ourselves and let excuses run our lives which way are you leaning right now how can you pull yourself back to center jadi pertanyaannya seperti itu dan gue menjawabnya dengan bahasa Indonesia gue sendiri kadang melakukan keduanya kadang gue berasa gue terlalu keras ke diri gue tapi gue kadang suka punya excuse-excuse terhadap diri gue sendiri mengenai kemampuan dalam diri gue sih yang sering gue kritisi maupun jadi excuse kadang gue terlalu keras terhadap diri gue ketika belajar sesuatu padahal gue sendiri tahu kalau ketika belajar sesuatu itu gak bisa kelar satu malam misalnya belakangan ini saat gue bermuay thai masih banyak gerakan gue yang salah tapi gue berasa kesel sendiri jadinya kenapa ya? padahal gue baru aja ikut muay thai selama kurang lebih 6 bulan ya masih baru banget ikutnya sementara excuse gue ada ketika gue sendiri gak bisa-bisa gue beralih jadi excuse beralih menjadi ah gak apa-apa deh segini aja gue pelajarinnya padahal sebenarnya gue sendiri tahu kalau gue bisa lebih dari it untuk menang bulanginya gue sendiri mencoba melihat ke belakang seberapa banyak small wins yang udah gue lakuin dari tadinya gak bisa sekarang jadi bisa pelan-pelan jadi bisa mungkin aja challenge-nya yang cukup berat bagi gue atau ketika excuse mungkin urgensinya yang kurang maka dari itu gue coba untuk mempertanyakan kembali tujuan apa yang gue ingin capai dari mempelajari skill-skill yang ada ketika gue melihat ke depan ketujuan gue kemana gue bisa rifokus ingat kembali kenapa gue mulai melakukan ini seperti pada diagram flow ketika challenge-nya sesuai dengan kemampuan dan kemampuan kita juga mumpuni maka kita bisa meminimalisir mengkritik diri sendiri dan excuse tersebut bahkan gue bisa melakukan segala sesuatu lebih lancar karena gue in the zone sekian goodbye and goodnight bye penutupnya juga ikut ditulis ya kadang iya dong James Clear yes kenapa yang sering baca bukunya enggak ya baca newsleternya oke oke setiap minggu kan di kirimin tuh newsletter jadi dia selalu ada satu pertanyaan untuk kita gitu seminggu selalu reflecting kenapa? buat reflecting gitu ya iya jadi tiga dia tiga ide dari dia diri sendiri dua quotes dari orang lain sama satu pertanyaan buat diri kita gitu oh nice nah newsleter favoritnya Alphonse juga ya kurang lebih gitu tadi ada yang mau ditambahin enggak ya enggak ada tapi apakah ada yang juga nulis tapi kayak kelewat gitu di babay nulis enggak ya babay enggak ya babay ini nulis enggak nih nulis-nulis oke oh iya aman-aman oke boleh nih dibacain pak halo cek-cek kedengeran enggak suara? kedengeran aman oh iya aku baca ya bentar ya ini ini sebenarnya aku enggak tahu sih ini jenis tulisan apa tapi lebih ke dalam keresahanku kali ya silahkan maaf ya kalau enggak berisik gue baru ada di pinggir jalan soalnya oke silahkan oke oke judulnya push rank kenapa sih orang-orang bisa sampai bergairah bermain game sampai rela menyisihkan sebagian besar waktunya untuk bermain game favoritnya oh iya ada kata favorit apakah itu yang bisa memberi energi yang seakan-akan tidak akan ada habisnya pernah enggak sih kalian sampai melewatkan sarapan mengerjakan pekerjaan rumah tidak peduli apapun kata orang hanya untuk bermain game apakah ini yang dinamakan kecanduan jika sadar ini kecanduan lalu kenapa kalian masih melakukannya untuk mengejar pride untuk bisa show off ke teman-teman sekitar kamu dan yang paling apakah kamu bahagia dengan bermain game mari kita analogikan kita mempunyai waktu 24 jam dalam satu hari katakanlah 8 jam untuk kamu tidur masih ada 16 jam tersisa 9 jam kamu bekerja atau sekolah dan masih tersisa 7 jam dan kamu selalu memegang handphone yang kamu bawa kemanapun untuk bermain game ini pertanyaan sulit namun kalian harus berani untuk memutuskannya ada sisa 7 jam tersisa dalam sehari katakanlah 5 jam kalian gunakan untuk bermain game pertanyaannya itu menghabiskan waktu kalian atau bisa membantu kalian bertumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan sebenarnya dalam satu hari cukup gunakan waktu 1 sampai 2 jam saja untuk bermain game sisa waktu lainnya bisa kalian gunakan untuk mencari relasi melakukan hal yang belum pernah kamu coba dan yang paling penting membangun sedikit demi sedikit apapun yang kalian impikan jadi untuk saat ini mau bermain game berlama-lama atau mau berkomitmen buat jadwal khusus untuk bermain game sekarang keputusan ini ada di tangan kalian dan selamat menyelam di pikiran kalian serta mengobrol dengan diri sendiri thank you nah itu aja halo halo iya iya terima kasih thank you buat tulisannya keren-keren semuanya disini ada lagi gak ya yang yang belum bacain adakah adakah ini udah semua ini afifah ikut gak afifah terima 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 kasih.